Gubernur Jambi Zumizola saat meninjau sungai dan saluran air pasca banjir di Kelurahan Payolebar, Jelutung, Kota Jambi, Sabtu sore menjelaskan, dampak pendangkalan sungai terendamnya rumah warga ketika turun hujan. Selama April tahun ini sudah empat kali terjadi banjir. Gerangan air yang cukup tinggi menyebabkan wilayah Payolebar dan lobak Bandung terendam. Penyebab genangan air diantaranya pendangkalan sungai dan banyak sampah rumah tangga, juga karena penyempitan sungai, saluran air, dan bangunan yang menghilangkan daerah resapan air. Langkah awal dalam waktu dekat adalah pengerukan sungai dan membuang sampahnya. Forum RT diminta memantau proses ini. Target pertama adalah mengurangi genangan air sehingga jika hujan tidak merendam rumah warga. Kemarin saya pantau ketika hujan itu banjir. Nah tentu ada pertanyaan, mengapa disini banyak kota tempat lain tidak? Nah berarti ada penyebabnya di lapangan ini. Nah saya langsung kirim Kadis PU di lapangan ini dan saya lihat langsung penyebabnya satu. Itu adalah penyempitan-penyempitan atau penghalangan penyerapan, titik penyerapan air. Ternyata itu ada yang bangunan di atasnya. Nah saya minta segera dari Pak Kadis, Promita Provinsi, dan juga Pemkot untuk dapat mengkaji titik mana. Ya kalau menghambat ya mesti dibongkar itu, tidak bisa. Kalau tidak akan seperti ini terus. Ketika hujan, air lepas saja. Nah jadi banjir di beberapa titik. Semua dari hulu ke hilir, nah hilirlah. Ini termasuk di Banyolipa dan juga Lebat Bandung. Nah kedua itu adalah sungai-sungai ini itu ada pendangkalan, sedimentasinya. Nah itu yang kita temukan adalah sampah rumah tangga, plastik, segala macam. Dan juga ada pasir, ya semua. Jadi yang kami lakukan untuk saat ini dalam waktu dekat adalah pengerukan. Semua dikeruk sungai-sungai ini. Semua sampah-sampahnya diangkut semua disini. Nah saya minta saya libatkan forum RT, ya. Kemarin di Pai Lebar ini ada tiga RT yang terendam. Nah ini dilibatkan, tolong dipantau. Target kami adalah yang paling cepat ini, kalau hujan tidak separah itu. Itu dulu, ya. Ya, ya. Itu dulu, mengurangi dulu, ya. Karena kalau ingin sempurna ya itu tadi. Titik-titik tadi mesti dibongkar dulu semua. Gubernur mengharapkan komitmen masyarakat dan belajar dari pengalaman. Warga diminta peduli terhadap lingkungan, tidak membuang sampah ke sungai. Dari Kota Jambi, Yudi Pramono melaporkan.